Intro Halo tokos, balik lagi bersama podcast Avocado Bincang seru tentang pengetahuan hukum Hari ini aku Gita sebagai host bakal bincang-bincang Beran narasumber yang seru loh Hari ini kita kedatangan Dinar dan Maudie Silahkan, perangkat diri Hai, aku Dinar Hai, aku Maudie Apa kabar nih teman-teman narasumber? Baik Oke, nah sekarang kita bakal bahas tentang apa nih ya Apa yang seru? Avocado Kak Wow, bener banget tuh Avocado Boleh kita bahas hari ini ya Nah, boleh nih teman-teman kakak-kakak narasumber Boleh jelasin sedikit tentang penamaan Avocado di Indonesia Silahkan Emang dulu tuh sebelum adanya menama Avocado Avocado ini tuh dibagi tiga Ada penasihat hukum, konsultan hukum, sama Avocado Ya, jadi bedanya dari tiga itu apa sih? Kalau misalnya penasihat hukum itu Dia kerjanya adalah memberikan bantuan hukum kepada orang-orang Ataupun badan hukum Sedangkan kalau konsultan hukum Dia itu kerjanya di luar pengadilan Jadi, dia itu memberikan nasihat Ataupun pendapat hukum terhadap Perbuatan hukum yang dilakukan oleh kliennya Sedangkan kalau advokat itu Dia kerjanya membantu orang yang ada di dalam pengadilan Wah, insightful banget ya teman-teman penjelasannya Nah, berarti emang bener ya Ada tiga perbedaan penamaan advokat sebelumnya Iya, bener banget Seperti yang jelaskan sama Dina tadi Kalau advokat ini Dia ini bertugas di pengadilan Dan bisa mewakili kalian ya Kalau misalkan penasihat hukum Sama konsultan hukum Sebenarnya ini Mereka ini memiliki perbedaan yang sangat tipis Tapi keduanya ini tetap memberikan nasihat Kepada kliennya Dan tidak bertugas di pengadilan Atau non-litigasi Nah, merujuk pada anggaran dasar Asosiasi Advokat Indonesia tahun 1991 Kalau konsultan hukum ini Dia ini menjalankan prakteknya Berdasarkan izin usaha khusus Di luar pengadilan Sedangkan pengacara Advokat Sama penasihat hukum ini Dia ini mendapatkan izin prakteknya Dari Menteri Kehakiman atau Pengadilan Tinggi Baik di luar maupun di dalam pengadilan Oh, gitu ya Nah, sekarang istilah-istilahnya masih berlaku nggak sih? Nah, istilahnya itu sekarang udah nggak berlaku Karena semenjak diundangkan Aku advokat Di pasal 32 itu dibilang Bahwa advokat itu meliputi Advokat, pengacara, konsultan hukum Dan juga penasihat hukum Nah, berarti penyebutannya Untuk sekarang ini Yang resmi dan berlaku di Indonesia Tuh apa sih sebenarnya? Yang tadi dibilang sama Dina juga Sekarang tuh semuanya disamaratakan penyebutannya dengan advokat Oke Nah, insightful banget nih penjelasan dari teman-teman narasumber hari ini Terima kasih ya teman-teman narasumber udah datang ke podcast kita Nah, sebenarnya emang bener sebelumnya itu Untuk advokat, penyebutannya ada tiga Nah, setelah berlakunya undang-undang advokat Sekarang penyebutannya cuma satu Yaitu advokat Nah, terima kasih nih teman-teman udah nonton podcast kita yang pertama Sekarang boleh nih teman-teman kita pindah ke podcast yang kedua Mereka bakal membahas tentang pro bono di Indonesia dan juga Amerika Serikat Kembali ke Studio 2 Terima kasih ya Terima kasih telah menonton!